Intro Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR Kota Banjarmasin dengan terus mendapat bangunan yang ada di Banjarmasin Ditarget sekitar 4 miliar lebih untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dari dinasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Banjarmasin saat ini terus melakukan berbagai upaya peningkatan potensi pendapatan Termasuk melalui bidang pengawasan bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR Kota Banjarmasin dengan terus mendata bangunan yang ada di Banjarmasin Seperti diungkapkan Kadis PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadiah Untuk pendapatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR Kota Banjarmasin Kita 5,5 miliar Masih ada gedung-gedung yang masih belum ada kenal Masih, jadi memang di bidang wasbang sudah mulai melakukan pendataan untuk gedung-gedung tersebut Bangunan-bangunan gitu ya Yang apakah dalam kondisi berbahaya Ataupun dengan bangunan yang sudah ada izinnya atau belum Pendataan tersebut selain mengetahui jumlah jelas bangunan yang ada di Kota Seribu Sungai Juga mendata bangunan mana saja yang belum ditarik retribusi Risna Bancar TV